Fahmi Husaini ikhlas menduda dan mempersilahkan Anggi Anggraeni untuk dinikahi mantan pacarnya, Adryaman Lase. Satu keinginan Fahmi, uang biaya nikah yang sudah dikeluarkan harus Anggi ganti. Tak hanya Anggi, Adryaman yang sudah merebut Anggi pun diminta ganti biaya nikah, namun dirinya bokek. Adryaman disebut-sebut menangis, tahu diminta ganti uang pernikahan Fahmi dan Anggi. Saat mediasi di Polsek Ranca Bungur, Fahmi sudah menjatuhkan talak kepada Anggi. Disaksikan banyak orang, saat Fahmi minta Anggi dan Adryaman segera menikah, namun keduanya terganjal karena beda keyakinan. Kalau dia mencintai Anggi silakan, saya ikhlas, kata Fahmi, Selasa, 11 Juli 2023. Fahmi mengaku, sudah menyampaikan ganti rugi dia yang nikah di hadapan orang tua Anggi dan Adryaman. Apa yang saya keluarkan dikembalikan saja, enggak minta lebih, tegas Fahmi. Ia menyebut biaya nikah yang Fahmi keluarkan akan dikembalikan oleh keluarga Anggi, cuma mereka meminta waktu. Fahmi pun bercerita, pacar Anggi menangis saat diminta ikut mengganti uang pernikahan. Jauh hari Fahmi sempat antusias menceritakan persiapan resepsi pernikahannya dengan Anggi yang digelar pada 15 Juli 2023. Namun dipastikan resepsi pernikahan itu tak akan terjadi. Perihal resepsi pernikahannya, Fahmi bercerita singkat. Bahwa sang wanita kesayangannya itu sempat mengurai permintaan terkait resepsi. Kini, Fahmi hanya pasrah karena telah menceraikan Anggi. Ia mengakui semua biaya resepsi pernikahan berasal dari uang tabungannya selama bertahun-tahun. Terima kasih telah menonton!